welcome brother yes welcome back again to class invest teman-teman Terima kasih sudah terus pantangin video-video dari class invest and jangan lupa untuk ikutin giveaway linknya ada di kanan atas total giveaway 500.000 rupiah untuk dua orang pemenang jadi kalian lumayan bisa buat koin micin giveaway roto 5000 subscriber teman-teman dan kali ini saya akan membahas tentang dogecoin yang rumornya dilarang di Thailand menurut saya dogecoin bukan dilarang ya secara khusus tapi kemungkinan ada trik-trik dari news setelah kita lihat newsnya menurut saya bukan terutama untuk dogecoin kita ini bukan ditujukan untuk dogecoin nanti kita akan simak bagaimana beritanya dan selanjutnya ada news tentang tesla ya yang katanya kemungkinan akan membayang lagi di depan namanya yang Bitcoin ya dan menurut saya ini adalah rumor big yang memang di sengaja untuk membeli harga Bitcoin Oke teman-teman sekarang kita ada di trading view ya saya disitu tadi sudah saya gambarkan beberapa cat tentang dogecoin nya secara teknikal analisa meskipun si doge memang harus berdasarkan dengan tweet Elon mas tapi kita harus bisa menganalisa juga tentang si dogecoin nya secara akan analisa menurut saya titik support yang terpenting ada di 0,23 ya di sini dan resisten yang terpenting juga di 0,40 USD why karena sini di sini ada beberapa pantulan teman-teman ya sini pantulan pertama ini pantulan kedua dan pintulan ketiga ya ketiga pantulan ini memang berusaha menembusi support 0,23 USD ini teman-teman memprediksi kalau di sini dia tidak boleh menembus 0,23 karena ketika dia menembus 0,23 USD Amerika dia akan menuju ke beri session ya teman-teman ya jadi kita harus menunggu tweet Elon mas ya untuk bisa harga bisa ke 0,40 USD dan itu akan mengakibatkan dogecoin akan start bulis again ya teman-teman ya kalau di rentang harga 0,40 sampai 0,23 sideways seperti ini akumulasi kemungkinan ini masih belum aman ya teman-temannya jadi ketika dia bisa menembus-menembus 0,40 USD jadi dogecoin bisa start bulis agen ya kita tunggu tweet si Elon mas dan berita selanjutnya adalah no doge di awet TSEC Bench Meme fun and exchange token as well as NFT jadi Thailand komisi keuangan Thailand itu dia ingin meregulasikan tentang crypto ya jadi dengan dia ingin membuat regulasi dengan tentang crypto Thailand ingin menghentikan sementara perdagangan cryptocurrency menurut saya berita ini agak sedikit ini apa namanya menyerang si doge ya karena memang yang di band itu bukan doge aja temen-temen yang di band itu semua tokennya temen-temen semua token mulai token Meme token fan token exchange tokennya seperti BNB itu semua di band di Thailand dan penya mulai 11 Juni memang ya efektif 11 Juni kenapa berita ini menyasar sebuah Meme token menurut saya ini ada kesempatan spekulasi untuk membuat market-market news ya harga di bawah agar dogecoin bisa turun dibawah dan diserok oleh para elite temen-temen atau pemodal besar ya temen-temen jadi dia memanfaatkan berita ini untuk menyerok doge di harga bawah temen-temen karena memang yang di band bukan hanya crypto doge atau meme fan saja semua token token akan di band efektif 11 Juni oleh Thailand temen-temen berita selanjutnya ada tesla akan melanjutkan mengambil Bitcoin sebagai pembayaran teslayan teman-teman ya jadi disini teman-teman kalau kita bisa lihat mungkin teman-teman sudah ada yang baca Twitternya dia membela diri dengan apa tit bahwa tesla tuh hanya menjual 10% nya aja nggak menjual semua Bitcoin ya memang bener teman-teman ketika ada konfirmasi yang masuk akal tentang penggunaan energi penambangan Bitcoin yang bisa mengurangi sampai 50% ya energi mining penambangan Bitcoin si Elon Musk akan mengkonfirmasi untuk pembayaran kembali ya asisnya tentang penerimaan Bitcoin sebagai alat pembayaran di tesla menurut saya ini beritanya memang sungai jadi buat untuk menaikkan harga Bitcoin ya bisa saja karena memang ini berdasarkan market news ya temen-temen ya market maker temen-temen jadi kita harus berteman dengan Elon Musk dalam arti kita harus ikut tren arus si Bitcoin itu sendiri temen-temen jangan kita melawan tren dengan menghindari news-news seperti ini menurut saya kalau kita seiring dengan trend market news itu kita akan meroleh keuntungan yang maksimal temen-temen Oke kalau kita lihat di by Bitcoin worldwide.com itu nanti kita bisa lihat situ kalian bisa lihat pop public companies that own Bitcoin mikrostrategi ini di rutan pertama jadi di tesla incorporate di rutan kedua temen-temen ini mengindikasikan bahwa si tesla masih mempunyai banyak Bitcoin ya temen-temen ya dan dia value of today itu 1,6 miliar US dollar temen-temen ini sangat besar sekali temen-temen jadi menurut saya ketika ada harga ketika ada berita seperti ini temen-temen ya pastikan kalian jangan melawan market ya market maker dan market newsnya temen-temen kita ikuti aja trend-trendnya tuh kita ikuti aja bagaimana permainan mereka ya terhadap market ini ketika kita melawan market kita akan tersinggirkan dan kita akan mengalami kerugian yang besar temen-temen Oke jadi menurut saya Bitcoin akan terbang tinggi itu bisa sampai 100.000 K mungkin bisa saja teman-teman karena banyak disini public companies yang memang memiliki Bitcoin belum juga negara-negara yang saya mengikuti El Salvador untuk mensahkan pembayaran menggunakan Bitcoin dan cryptocurrency temen-temen Oke keep hold, keep chuan, keep invest and see you salam Terima kasih telah menonton